Sebelum lanjut jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini Jadwal laga uji coba antara Persebaya Surabaya vs PS IM Yogyakarta sekaligus launching squad baru Liga 1-2-022 atau 2023 Menghadapi Liga 1 musim ini Persebaya Surabaya akan launching squad barunya pada Minggu 17 Juli 2-2022 Untuk memperihakan acara launching Persebaya Surabaya juga mengundang PS IM Yogyakarta memperlakukan laga uji coba Laga uji coba ini juga dilaksanakan sebagai persiapan Persebaya Surabaya untuk menghadapi Liga 1 yang akan dimuali pada 23 Juli 2022 mendatang Peluncuran tim Persebaya ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT dengan dihadiri penonton Untuk pertandingan antara Persebaya Surabaya vs PS IM Yogyakarta akan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Meskipun disebut laga uji coba Persebaya vs PS IM Yogyakarta ini akan disiarkan secara langsung melalui stasium televisi ANTV Jadwal laga uji coba antara Persebaya Surabaya vs PS IM Yogyakarta sekaligus launching squad baru Liga 1-2 0-2 atau 2023 Menghadapi Liga 1-2 0-2-2 atau 2023 Persebaya Surabaya akan launching squad barunya pada Minggu 17 Juli 2022 Untuk memeriakan acara launching Persebaya Surabaya juga mengundang PS IM Yogyakarta untuk melakukan laga uji coba Persebaya Surabaya telah resmi mengontrak 4 pemain asing untuk Liga 1-2002 atau 2003 Namun nampaknya penampilan keempat pemain asing tersebut di Piala Presiden 2022 masih belum memuaskan bonek dan sang pelatih Haji Santoso Hal ini membuat Bajol Ijo hanya mengontrak para pemain asing untuk waktu yang singkat Pemain asing yang sudah dikontrak Bajol Ijo itu adalah Leolis, Brazil, Igor Vidal, Brazil, Silvio Junior, Brazil, dan Sooyama Motor, Jepang Mengutip data dari Transformark Selasa 5 Juli 2022 Pemain 28 tahun itu diikat kontrak dari 1 April 2022 dan berakhir 31 Maret 2023 Ini berarti Leolis yang memiliki harga pasar 3,04 miliar rupiah hanya dikontrak satu musim saja Begitu juga dengan Igor Vidal Gelandang yang didatangkan dari klub Liga Yunani ini dikontrak semusim Dari 1 Juni 2022 hingga 23 April 2023 Kontrak Sooyama Motor tak beda Pemain 25 tahun Asal Jepang ini diikat kontrak Persebaya mulai 1 Juni 2022 dan kontrak berakhir pada 31 Maret 2023 Bagaimana dengan Silvio Junior? Transformark tidak menyebutkan data sampai kapan striker 28 tahun itu di kontrak Green Force Hanya disebutkan, Silvio Junior bergabung sejak 7 Juni 2022 Meski demikian, Silvio yang memiliki harga pasar tertinggi sebesar 4,35 miliar rupiah ini Diprediksi hanya dikontrak setahun seperti tiga pemain asing lainnya Terima kasih telah menonton!